Intro Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum bertemu dengan beberapa anak usia sekolah dasar di pengungsian di dekat kantor Desa Dayakolot Kabupaten Bandung selasa pagi. Menyikapi banyaknya anak yang tidak dapat bersekolah akibat gedung sekolah mereka terendam banjir, Wagupun meminta Bupati Bandung mencari solusi agar anak-anak bisa tetap bersekolah, salah satunya dengan relokasi. Jadi harapan kami kepada Pak Bupati, masalah SD dan sekolah yang lain diperhatikan untuk sekarang untuk pelajaran. Berdasarkan pantauan, banjir di kawasan Dayakolot Kabupaten Bandung mulai surut. Ketinggian air paling dalam mencapai sedada orang dewasa. Wagupun menyatakan pihaknya akan berupaya mengakomodasi keinginan dari masyarakat agar banjir dapat diatasi. Salah satunya aspirasi agar sungai diluruskan supaya air cepat mengalir ke Citarum yang terhambat keberadaannya sebuah perusahaan yang menjadikan tanah tersebut lahan parkir. Selain itu terkait banyaknya perusahaan yang saat banjir membuang limbah akan diinformasikan ke tentara. Ada keinginan masyarakat membuat solokan atau sungai yang ada di sebelah sana itu diluruskan supaya air cepat langsung ke sungai Citarum. Tetapi di sini ada sebuah perusahaan yang tanah itu dijadikan tempat parkir. Oleh karena itu kami akan berkoordinasi hari ini kepada mereka bagaimana caranya supaya dia memberikan izin untuk tanah itu disodet. Wagupun menyatakan secara signifikan belum ada dampak dari terowongan curug jompong. Dirinya pun mengimbau agar masyarakat menjaga kesehatan karena musim hujan masih terus berlangsung. Masyarakat yang berada di wilayah yang biasa terkena banjir pun harus terus waspada.